Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 1? Semoga kalian di rumah tetap sehat ya Tetap jaga kesehatan Rajin ibadah Patung kepada orang tua Dan rajin belajar Nah hari ini kalian akan belajar dengan Usayu Hari ini hari 1 tanggal 22 Agustus tahun 2020 Kita mau belajar apa ya Kita mau belajar tema 1 diriku Subtema 3 Aku merawat tubuhku Muatan pelajarannya adalah S-B-D-P Untuk kadenya mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi Untuk kata kuncinya membuat karya Ranger Planting Nah untuk pembelajaran hari ini ada hadisnya Hadis tentang berkambia Hadisnya apa? Hadisnya apa? Allah itu indah Dan mencintai keindahan Dan mencintai keindahan Hadis riwayat muslim Jadi orang itu suka yang indah-indah Nah karena itu nanti kita akan membuat karya Ranger Planting Selanjutnya Selanjutnya Ada tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran hari ini apa? Yang pertama adalah Kalian bisa mengidentifikasi karya 2 dimensi Nah tadi kan di KD-nya karya 2 dimensi dan 3 dimensi Nah sekarang adalah 2 dimensi Selanjutnya Alat dan bahan untuk membuat Ranger Planting ya Nah ini nanti kalian akan ustadah ajarkan Apa saja alat dan bahannya Dan ya ketika adalah langkah-langkah pembuatannya Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Mari kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah langsung saja Membuat karya Ranger Planting Nah membuat karyanya Nanti kalian akan praktek Sebelumnya Gambar itu kan indah Kalian tentu pernah menggambar Mewarnai Melukis Nah Semua itu Jika kita lihat Pasti sangat indah deh Gambar itu berwarna-warni Ya ada berbagai banyak Warna di dalamnya Merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya Cobalah melukis dengan jari Karyanya pasti indah sekali Nah nanti kita juga akan praktek Nah ini Salah satu contoh Finger Planting Menggunakan jari Bisa dilihat kan Hasilnya bagus Hasilnya rapi Itu ada gambar Apa ya Tia Itu kayak ada gambar bulung Terus ada bunga Nanti bisa membuat apa Uus? Bebas Temanya bebas Ya Boleh membuat rumah Boleh membuat pohon Boleh membuat kemandangan Boleh Lanjut Alat dan bahan Membuat Finger Planting Nah ini adalah alat yang banyak Nah kita belajar Tentang alatnya dulu ya Alat itu yang tidak sudah habis Satu Ada piring Dua belas Tiga sendok Ini termasuk alat Karena tidak sudah habis Nah yang termasuk bahan Itu yang sudah habis Cat warna Koran Air Buku gambar Lem dan hiasan Itu termasuk bahannya Selanjutnya Ikuti langkah berikut Untuk membuat Finger Planting Nah Yang pertama Siapkan alat dan bahan Untuk membuat Finger Planting Dua Tuangkan beberapa cat Dengan berbagai warna Ke beberapa wadah Boleh ditambahkan sedikit Boleh tidak Yang ketiga Beri alas Tempat bermain Cat agar tidak kotor kemana-mana Yang keempat Lalu siapkan air Yang banyak untuk mencuci tangan Lima Ajak dan arahkan Anak-anak untuk mencelungkan Bawah telapak jari Atau jari Lalu tempel di Atas Buku gambar Atau karton Enam Untuk mencoba warna lain Anak ini bisa mencuci tangan Kalian bisa mencuci tangan Lebih dahulu sayang Agar warna yang baru Tidak tercampur Dan yang terakhir Biarkanlah Anak bereksplor Sepuasnya Dia Membuat daun Bunga Pohon Temanya Bebas Nah Berikut ini adalah Video Yang menunjukkan Usayu Akan membuat Karya Fingerprinting Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi Belajar dengan Usayu Dimuatkan pelajaran SBDP Dek Hari ini Kita akan belajar Membuat Fingerprinting Nah Itu apa Us? Itu nanti Kita belajar Mulai dari Alat dan bahan Tadi sudah Ustanda jelaskan Apa itu Fingerprinting Sekarang Kita praktek langsung ya Sebelumnya Kalian harus Mengetahui Alat dan bahan Yang digunakan Untuk membuat Fingerprinting Nah Alatnya Apa Us? Alatnya Ada Sendok Piring Piring Dan juga Gelas Kalau kalian Di rumah Punya Baskom Untuk tempat Air Tidak apa-apa Pakainya Baskom Tapi karena Usayu Punyanya Gelas Jadi Pakainya Gelas Nah Sendok Piring Dan Gelas Itu Termasuk Alat Karena Tidak Mudah Habis Alat Yang digunakan Untuk membuat Fingerprinting Selanjutnya Bahannya Bahannya adalah Cat warna Tentu cat warnanya Yang aman ya Dik Air Air Buku gambar Buku gambarnya Yang sedang Saja Ada Hiasan Hiasan Ada Lem Dan juga Ada Koran Untuk Alasnya Supaya Nanti Ketika Kita Berkreasi Menggunakan Cat warna Tidak Tumpah Ke Meja Tidak Menguatari Meja Jadi Harus Diberi Alas Koran Terlebih Dahulu Sudah Siap Praktek Sudah Siap Mari Kita Coba Nah Sekarang Kita Coba Praktek Membuat Gambar Kreasi Dengan Finger Praktek Nah Langkah Yang pertama Adalah Siapkan Alat Dan Bahannya Terlebih Dahulu Ada Sedol Piring Gelas Air Cat warna Buku gambar Koran Lem Dan juga Hiasan Nah Selanjutnya Langkah Yang pertama Adalah Tuangkan Air Kedalam Piring Sedikit Saja Ini Usayu Pakainya Tiga Piring Karena Menggunakan Tiga Warna Nah Usayu Menggunakan Warna Merah Kuning Dan Hijau Ada Banyak Sekali Warna Namun Usayu Menggunakan Tiga Warna Ini Merah Dulu Ya Selanjutnya Warna Hijau Selanjutnya Warna Kuning Setelah Setelah Kita Aduk Menggunakan Sendok Aduk 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 Terus Kita Terukkan Ke Air Dulu Ya Sayang Supaya Sendok Yang Tadi Terkena Warna Merah Tidak Terkambur Dengan Warna Hijau Campur 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 Kita Masukkan Ke Air Lagi Kita Bilas Terlebih Dan Lalu Kuning Campur 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 Nah Cara Membuatnya Adalah Tidak Lupa Bahan Bahan Yang Tadi Kalian Persiapkan Terlebih Dahulu Sekarang Kita Menggunakan Media Tangan Media Tangan Untuk Membuat Gambar Bunga Kita Buat Bunga Bunga Usah Yuk Mau Pakai Warna Hijau Kita Menggunakan Warna Merah Setelah Menggunakan Warna Merah Boleh Tidak Us Kita Menggunakan Warna Kuning Boleh Sekali Kita Menggunakan Warna Kuning Kita Taruh Di Dalam Usahakan Putih Putihnya Bisa Tertutup Dengan Warna Ya Nak Nanti Warnanya Tercampur Us Tidak Apa- Buat Batang Ya Kalau Batang Itu Kita Menggunakan Warna Coklat Nah Yang Warna Coklat Kita Taruh Di Sini Kita Buat Batang Setelah Ada Batang Ada Daun Betul Sekali, kita buat daun Daun warna hijau Kita buat warna daun Ini daunnya Sudah jadi Ini adalah hasil Fingerprinting dari Kusayu Kusayu beri nama dulu ya Di bawahnya ya Kusayu mau pakai Warna merah Pakai warna merah Sampai jumpa Nah, ini punya Kusayu ya Ini miliknya Kusayu Ini adalah Hasil fingerprinting dari Kusayu Nah, setelah kalian membuat fingerprinting ini Tidak lupa Kalian harus membereskan semua alat dan bahannya Sampai Mejanya bersih Dan tidak lupa Untuk mencuci tangan Supaya tangannya Bersih Menggunakan Menggunakan sabun Video Nanti karya Jika membuat karya fingerprinting Bisa melihat video dari Kusayu Nah, di sebelahnya Kusayu ini Penggir-penggir 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 buku gambar Nah, kalian juga mau menghiasnya Juga tidak apa-apa Mau dihias pita Mau dihias bunga lagi Juga tidak apa-apa Dan, kusayu ingatkan Ketika membuat karya ini Kalian harus diambil oleh orang tua Dan, tidak lupa juga Untuk mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas Nah, tugas kalian adalah di rumah Membuat hasil karya fingerprinting Dan nanti ditampilkan di buku BBD-nya Sekian dari Kusayu Jangan lupa bahagia Jangan lupa selalu bersyukur Dan, jangan lupa untuk selalu tersenyum Semoga hasil karya kalian bagus-bagus ya Bisa datang tunggu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh